Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mitsubishi Outlander PX Ini yang Prevacelift ya, yang menarik harganya sekarang sudah 150an nih, yang unit tahun 2012 Sudah ada atap panoramiknya yang tipe PX, dan yang tipe PX, satelamnya juga sudah proyektor HID Super wide ya, jadi cahayanya dibocorkan nih dari sisi tepian luar yang bawah Jadi arah koroknya lebar, di bawah dia ada fog lamp, kristal, multirefektor dengan framing chrome Ini juga bahasa desain Mitsubishi pada jamannya nih, Jet Fighternals ya, yang juga dipakai di Evo X Untuk mesin, ini sama kayak mesin yang dipakai di Clanser EX ya Dia 2000 cc, 4 silinder MyFact, dengan output 147 horsepower dan torsi 198 juta meter Untuk ruang mesin disini sudah dicat, ini modul ABS nya, kap mesin juga sudah dicat dan sudah ada perdam Untuk pajaknya 4 juta nih ya, plat B Tangerang Peloknya 17 inci, finishing silver, setelah ini sempat keluar yang varian limited ya, finishingnya agak metal Profil bandnya disini 215-60 Rp17 Desen sudah di spion, yang disini ditutup ornamen chrome ya Spion warna body, di atas ada loop rail, panoramik, handle modal tarik sewarna body dengan akses marking modal bencet Untuk interior, dominan warna hitam ya Bahan disini dia soft touch, armrest soft touch List disini, silver ya, door handle chrome Core window auto, cc driver, disini ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah electric retract Di bawah dia ada speaker, cup holder dan door pocket Transmisi Matic, untuk buka kap mesin dari sini Ada sensor parkir, kisi AC dengan tengah chrome, ini tombol MID info dari sini, bahan dashboard Yang soft touch yang ini ya, yang di atas ini hard plastic Kisinya kayak gini, dia udah smart key Sampai sekarang ya, smart keynya bisik-bisik kayak gini Kita coba start up, kondisi pintu terbuka Tombol start stopnya ada di kiri sini Sudah full TFT MID Ini salah satu pelopor di TFT MID ya Individual door warning juga Dan ada offset temperature Itu yang belum ada di expander pre-fast lift ya Dua fitur itu Sampai fast liftnya juga expander belum, individual door warning Di MID ada rata-rata konsumsi BBM Rata-rata kecepatan Untuk setting dia ada Rata-rata konsumsi BBM Yang auto reset atau manual Satuan rata-rata konsumsi BBM Satuan temperatur Bahasa juga bisa diganti Press reminder Suara Send ya Ada dua pilihan Ini echo indicator bisa di on off Di sini ada trip A Trip B Interval service Sisa BBM Dan real time konsumsi BBM Balik lagi ke rata-rata konsumsi BBM Odonya baru Rp76.000 ya Speedo Optitron Di kanan ada pedal shift untuk menaikkan Ada saklar headlamp terintegrasi fog lamp Di kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Ini tombol start-stopnya Di sini dia ada audio steering switch Stirnya ini Kayak yang dipakai Old Pajar Sport Malah lebih sangar ini ya Karena ketika fast lift Stirnya malah pakai stir mirage Pengaturan stir dia tilt Teleskopik lengkap Ini juga simbol fog lampnya sesuai ya Fog lamp depan aja Kalau di expander kan ada simbol fog lamp depan belakang Padahal di belakang gak ada fog lamp Kisi AC Dengan tengah chrome Head unit bawaan nih ya Udah dapet monitor Pioneer Masih ada input CD nya Eject nya dari sini Bisa diatur sudutnya Ini ya DVD bahkan Di bawah dia ada hazard AC Walaupun kenop Ini kenop elektris Dia juga sudah auto climate Dan ini derajat suhu Motor arah semburan juga lengkap ya Sampai kecepatan untuk front divogger Ada rear divogger Di bawah ada laci penyimpanan terbuka Ada Power outlet Di sini cup holder yang bisa jadi asbak Transmisi CVT ya Dengan mode tiptronic Park brake mechanical Dengan ujung chrome Ini kalau di luar Knop All-wee drive nya Di sini ada dua buah cup holder Armrest soft touch Ini juga bisa sliding Di bawah ada tempat penyimpanan Ada Port outlet Ini juga dua level Ada yang sisi atas Jok nya Kulit ya Seat belt di sini dengan Side register Hand grip sini model Retrack Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Padahal Pajaro Sport aja Belum ada lampunya Yang masuk sini Di sini untuk buka Plafon panoramic nya Dan ada Ambient light nya Nah ini Yang warna Ember Bisa diatur brightness nya Dari tombol di Sini Lampu baca Kiri kanan Sepion tengah Day night view Sun visor Sisi driver Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Di sini dia ada Twitter Airbag untuk sisi penumpang depan Laci Self opening ya Di sini juga ada Card holder Serta ini layout Dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Masih manual Tapi lengkap dengan Light agester Untuk buka tanky Dia dari sini Di belakang Sama kayak depan ya Dominion warna hitam Bahan di sini Hard plastic Yang soft touch Di armrest Di belakang udah gak ada Silver nya Door handle chrome Power window Sejar armrest Di bawah ada speaker Cuma udah gak ada door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Begitu juga di belakang kursi Penumpang depan Ini masih ada tunneling nya Yang masuk ke Indonesia Yang varian penggerak depan aja Serta ini layout dari Dashboard nya Ini atas panoramic nya yang besar Ini ada panoramic nya yang besar Hand grip sini model Retrack Headrest Tiga-tiganya Adjustable Di tengah Ada komodasi armrest Dengan dua buah Tiga-tiganya Ini juga bisa Untuk akses ke Bagasi Rekle line nya Bisa diatur ya Ini lebih rebah Ini lebih tegak Untuk pelipatan Yang sebelah kanan ini Yang kursi 40 nya Rem belakang Sakram Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Ini ya Desain stop lamp nya Dia LED titik Di atas dia ada Rear wiper Rear refogger High mount stop lamp Antena short pull Emblem tipenya PX Di bawah ada reflektor Dan Sensor parkir Muffler Posisi di kanan ya Untuk buka bagasi Ini tombol elektris Di bagasi Dia ada separator Di kanan ada Lampu bagasi Bahan syarap Ada di bawah sini Dia full size Kalau keloi juga Ini dudukan untuk Rear fog lamp Kalau mau masang Rear fog lamp Ini desainnya Dari belakang Secara Overall Untuk kursi Belakang Kiri Ini pelipatan Yang porsi 60 nya Ini ada pengaitnya Tombolnya Dari sini Dari sisi penumpang depan Ada akses marki Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Mitsubishi Outlander Sport PX Tahun 2012 Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa